selamat sore tabel assalamualaikum alaikum salam tambah ganteng aja tak sehat-sehat Hai dimana tak dimana tak ini lagi di kamar Oh di rumah ya di dalam ya iya lagi sibuk apa ini di rumah paling nganggur ya nganggur aja karena memang belum ada kegiatan sih pondok juga belum aktif Oh iya 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 kegiatannya apa baca-baca game game ya jadi yang belum tahu ya saya beli ini juga seorang pro player player gaming saya beli ini selain juga ketampanannya juga kepintarannya Basu Masail di beliau juga adalah seorang pro player gaming pubg mobile top-global ya ini walaupun dah udah enggak bulan puasa tetep enggak boleh bohong kok mana itu yang pertama huwak yang kedua juga huwak juga yang ketiga juga huwak saya apalah saya bukan rezeki saya guys ya memang rezeki saya itu jual huwak dan jual kesolehan di medsos seperti ini karena kesolehan di jaman sekarang itu cuma dinilai dari tampilan berkopya ini ya saya jual itu profit sekali dan postingan-postingan Islam ya tentunya Oh ya saya menjual sekali itu profit sekali ngomong-ngomong kok wajahnya tambah glowing Gus banyak endorsean jika gimana ini enggak ada efek-efek cahaya aja Oh efek cahaya ini bagus masih suasana lebaran ucapin minal aidin ke temen-temen dom temen-temen kemarin marahnya udah sempet live aku juga Oh ya teman-teman ya online dia live aku minta apa namanya mohon maaf lari batin atas nama saya pribadi sekarang mungkin ya tersapa saya pribadi dan atas nama segenap kru gaza Indonesia temen-temen gaza Indonesia semuanya Oke oke Hai binal aidin alfaidin dan kemarin tuh saya kemarin tuh dapet kabar kalau kabarnya itu sarang ya udah mulai masuk ya tanggal 12 awal itu bener gak ya itu rame di waduh kurang tahu itu gue saya bagus saya sih ingin mengharapkannya itu lebih panjang gitu loh kenapa soalnya kalau boleh tahu sebagai perasaan saya takut melihat berita di rumah ya ya kenapa kau ya ternyata di rumah aja itu sangat menyenangkan daripada harus kembali ke pondok kembali beraktifitas seperti ini dari hati lubuk hati yang paling dalam kalau sampai inginnya gimana lebih panjang atau segera kembali kalau pengennya segera kembali disini sepi banget kan dipondok-pondok sepi banget jadinya Oh iya 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 nggak ada temen gaya biasa makin semakin gak produktif loh temen-temen sampe yang ingon-ingon sampe yang dua itu kemana Gus ada masih sehat semua semakin masih sehat semua ketemunya itu-itu aja iya 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 ngomong-ngomong Gus di rumah aja sangat menyenangkan dari mana coba katanya mereka itu ini orang-orang yang di rumah udah bosen semua loh di rumah bener-bener bosen pengen kehidupannya pengen kembali normal Wah itu itu gua gitu Gus membohongi diri sendiri tuh padahal dirumah itu enak daripada dipondok seneng banget pegang HP kemana-mana eh ngomong-ngomong gini Gus ini yang belum tahu namanya Mas Atok ya atau Rohman waduh diperkenalkan terima kasih iya gini di waktu lebaran tahun kemarin kan suasananya berbeda Gus dari sekarang ya nah Hai sampaian sendiri untuk mengisi lebaran yang sangat suung ini mengisi kegiatan apa Gus enggak kegiatannya apa sehari-hari di rumah enggak diisi kegiatan apa-apa sih sampai kemarin sempet nge-live juga sama temen-temen itu sampai tanya waktu lebaran kedua itu emang orang-orang lebaran kedua itu ngapain maka mungkin saya gitu tanya karena saya sendiri enggak ada kerjaan sama sekali Apa semuanya libur semuanya apa enggak ada enggak ada kegiatan sama sekali di rumah di rumah enggak ada kegiatan kegiatan juga enggak kalau saya ada bus Hai apa kegiatannya kalau saya ada kegiatan kegiatannya nggak ada kegiatan itu Gus dan itu sangat menyenangkan untuk merefresh otak kalau saya udah sumpah banget sih kegiatan kegiatan itu udah bikin aduh kayak Patrick ya, kapan ini berakhir gitu iya ini begini Gus ini ingin lebih tahu mendalam tentang sampean jadi yang belum tahu selain Gus Abel ini juga pegiat sosial media salah satu influencer santri beliau ternyata juga seorang pebisnis Gus iya kan, benar kan Gus tolong nanti dijawab dengan jujur Gus saya tahu dua bisnis yang sedang sampean jalankan, bisnis kuliner bisnis kuliner gimana itu bisa diceritakan Gus bisa diceritakan ke teman-teman cuma bisnis kecil-kecilan aja bisnis kuliner apa kecil-kecilan dan itu enggak begitu serius sih cuma buat tambahan uang nabung sambingan untuk yang benar-benar ini buat untuk yang benar-benar penghasilan dan pendapatan itu jujur malah belum ada maksudnya yang benar-benar aku pakai untuk semua kegiatanku gitu loh jadi kalau yang dari bisnis kuliner itu cuma larinya ke tabungan sama keuang jajan-jajan kecil gitu nah ini Gus ini pesan ya untuk para hatersnya Gus Abel mungkin ya yang memandang Gus Abel itu serba kecukupan dan instan gitu ya ternyata enggak enggak segitu juga ternyata beliau ini juga berusaha membangun bisnis kecil-kecilan boleh saya tetapkan disini Gus namanya bisnisnya Gus boleh enggak enggak usah oh enggak usah enggak usah cuma jual gorengan kan oh ya jual gorengan dan es tegan ya dan es tegan tapi itu kenapa namanya kok enggak gimana-gimana memang kalau kalau untuk penghasilan yang besar untuk penghasilan yang utama itu memang belum dikasih boleh sih belum belum boleh gitu lah istilahnya karena mungkin masih kan masih proses belajar jadi enggak 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 boleh mikir yang terlalu dalam buat itu gitu loh oh ya fokus belajar berarti Gus ya bukan bukan fokus belajar sih om om belum ada apa namanya belum ada usaha kayak gitu aja udah kurang fokus apalagi dikasih kerjaan kayak gitu tambah enggak fokus plus belajar soalnya kalau nanti bikin enggak fokus kayak saya tuh fokus banget kalau sekolah gitu loh ya mungkin sudah cukup segitu aja Gus temukanannya untuk teman-teman pesan-pesan buat teman-teman terakhir Gus apa Gus silahkan sebelum kembali ke pondok jangan biarkan kegiatan di rumah aja ini bikin kalian frustrasi selalu berpikir positif aja lah ya ya kalau berpikir positif karena semua ini pasti berakhir enggak mungkin Allah ngasih bala terus-terusan itu enggak mungkin pasti ada saatnya bala ini diangkat jadi jangan terlalu dipikir masalah kayak gini ini ngopinya ditahan dulu keluar-keluarnya ditahan dulu sabar dulu kalian ini juga dibelajari sabar kalian dibelajari apa namanya bahkan ini kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah betul masyata masya Allah betul sekali itu oke orang-orang soleh seperti saya ini ya mungkin itu aja oke selain taat pemerintah tapi juga koleman juru balik pondok ya balik pondok karena pasti iya 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 pastinya juga udah udah paham dan udah ngomongan sama pemerintah sih pastinya untuk kapan balik kapan intinya jangan membangkang karena kira para santri bukan alinya dalam dudang itu kita masih punya Kiai kita masih punya pemerintah yang semuanya keduanya itu sudah bekerja sama sudah saling komunikasi untuk kebaikan kita bersama ini Gus ya kita bersama benar ya terima kasih waktunya Gus yaudah terima kasih sekali lagi untuk teman-teman jangan lupa juga yang nonton harus apa namanya follow ya follow youtube-nya juga Gazanesa Official kalau gak punya gak 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 mau boros kuota bisa beralih ke facebook kita juga update disitu Gazanesa juga terima kasih Gus selamat berat semoga sehat semuanya sekeluarga amin amin terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati